Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Tasodulinda Putri Dari angkatan 2019 Denganing 2190302291 Dari kelas C1 Disini saya akan mempresentasikan 3 buku kerja yang sudah saya analisa Dan saya akan mempresentasikan Buku kerja yang pertama yaitu tentang Persiapan fondasi etika dan hukum berbisnis Produk biasa yang saya ambil yaitu Food and beverage Unit usahanya adalah Mayboba Langkah-langkah yang pertama yaitu Identifikasi isu etik Dan legal yang dihadapi Perusahaan baru Untuk kriteria kinerjanya 1.1 budaya etik yang kuat Dibangun pada perusahaan Untuk hasil Atau rekaman yang sudah saya analisa Membangun budaya etik dapat mencakupi Yang saya pilih yaitu Mengembangkan code of conduct Atau kode etik Lalu menerapkan program pelatihan etik Budaya etik yang kuat Dapat mencakupi Yang pertama ada akses modal yang lebih baik Reputasi merek yang lebih baik Meningkatkan komitmen karyawan Meningkatkan loyalitas pelanggar Lalu 1.2 Notaris untuk perusahaan dipilih sesuai bidang bisnis Untuk hasil dan rekamannya Notaris untuk perusahaan itu yang saya pilih Mengetahui masalah permulaan Dan bahwa dia telah berhasil mendampingi pengusaha melalui proses awal sebelumnya Untuk 1.3 Perjanjian para founders Disiapkan sebagai kesepakatan pendiri Perjanjian para founders dapat mencakupi Yang pertama saya pilih sifat bisnis yang prospektif Yang kedua identitas dan usulan titles para pendiri Yang ketiga bentuk hukum dan kepemilikan bisnis Lalu ada penunjukan saham atau pembagian kepemilikan Dan yang terakhir ada identifikasi Saya pilih memenuhi semua kebajiban kontrak Lalu hindari undercapitalization Yang selanjutnya 1.4 Perselesaian hukum dihindari Perselesaian hukum dapat dihindari Dengan yang pertama Memenuhi semua kebajiban kontrak Yang kedua Hindari undercapitalization Lalu dapatkan semuanya secara tertulis Tetapkan standar Dan ada kesepakatan hukum Yang pertama perjanjian non-disclosure Mengikat karyawan atau pihak lain Seperti pemasak Untuk tidak mengungkapkan rahasia Degang perusahaan Lalu yang kedua Perjanjian mencegah Seseorang bersaing dengan mantan majikan Untuk jangka waktu tertentu Yang kedua Memilih bentuk organisasi Untuk 2.1 Bentuk organisasi bisnis diidentifikasi Hasil analisanya Bentuk organisasi dapat mencakupi Saya memilih Limited liability company Atau perseroan terbatas Lalu 2.2 Isu-isu dipertimbangkan Dalam memilih Bentuk hukum kepemilikan bisnis Hasil analisanya Isu-isu memilih bentuk organisasi Dapat mencakupi Yaitu Saya memilih Jumlah dan jenis investor yang terlibat Lalu ada pertimbangan pajak Lalu yang ketiga Mendapatkan lisensi dan izin usaha 3.1 Persyaratan izin usaha dipenuhi Persyaratan izin usaha Untuk perseroan terbatas Yaitu Yang pertama Fotokopi KTP Direktur utama Atau penanggung jawab perusahaan Atau pemegang saham Yang kedua Fotokopi kartu keluarga Jika penanggung jawab adalah perempuan Lalu fotokopi nomor Pokok wajib pajak Atau NPWP Lalu surat keterangan domensi usaha Atau Situ Lalu fotokopi Akta pendirian PT Dan fotokopi surat keputusan pengesahan Badan hukum Lalu ada surat izin gangguan Atau HO Dan surat izin prinsip Atau SIP Lalu ada neraca perusahaan Pas foto direktur utama Atau penanggung jawab Atau pemegang perusahaan Berukuran 4,6-2 lembar Lalu matara Rai 6.000 Dan surat izin teknis Dari instansi terkait Jika diminta Lalu 3.2 Izin pajak penjualan Diajukan Izin pajak penjualan Itu adalah Yang saya klik Pajak sebelum pajak Pertambahan nilai Atau PPN Yang dipungut Atas transaksi penjualannya Lalu ada prinsip Pengutan pajak Yang pertama ada Prinsip persamaan Keadilan dan kemampuan Lalu prinsip kepastian Ada prinsip kenyamanan Pembayaran Lalu ada prinsip efesiansi Yang ketiga Tiga Izin dan izin kerja profesional Dan pekerjaan didapatkan Hasil analisa yang saya pilih Izin dan izin kerja profesional Dan pekerjaan dapat mencakupi Yang pertama Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 942 Menkes Tahun 2003 Tentang pesehatan Hijin sanitasi makanan Dan jajanan Lalu ada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1098 Tahun 2003 Tentang hijin Rumah makan Dan restoran Lalu Ada peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang izin lingkungan Lalu yang selanjutnya Ada undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3821 Lalu undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang pangan Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227 Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5360 Lalu ada peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang label Dan ikan pangan Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131 Dan tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3867 Lalu ada peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang keamanan Mutu Dan gizi pangan Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107 Dan lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4424 Lalu yang terakhir Ada peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 MDAB Tahun 2013 Tentang kemitraan Dalam wara laba Untuk jenis usaha Jasa makanan Dan minuman Selanjutnya Saya akan mempresentasikan Buku kerja kedua Yaitu Tentang menilai Kekuatan Dan kewajiban Keuangan Perusahaan baru Unit usahanya Masih sama MyBoba Dan produk jasanya Masih sama Juga Food and Beverage Untuk elemen yang pertama Identifikasi Pengelolaan Keuangan Keteria Unjuk kerja 1.1 Tujuan keuangan Perusahaan Diidentifikasi Profitabilitas Likwiditas Efisiensi Dan stabilitas Semuanya Saya nilai baik Lalu untuk 1.2 Proses pengelolaan Keuangan Diidentifikasi Melalui Preparasi Laporan Laporan pendapatan Raja Laporan cash flow Statusnya baik Preparasi Perakhiran Keuangan Pendapatan Pengeluaran Dan belanja modal Statusnya baik Lalu untuk Preparasi Performa Pelaporan Keuangan Laporan Performa Pendapatan Laporan Performa Naraca Dan Laporan Performa Cash flow Nilainya Baik Lalu Analisa Berjalan dari Hasil-hasil Keuangan Yaitu Ada Rasionalisis Mengukur Hasil Dibanding Rencana Mengukur Hasil-hasil Dengan Norma Industri Statusnya Sedang Lalu Untuk 1.3 Laporan Historis Keuangan Diidentifikasi Laporan Keuangan Naraca Dan Laporan Cash flow Statusnya Baik Untuk 1.4 Perkiraan Keuangan Diidentifikasi Yang pertama Laporan Keuangan Historis Perusahaan Diikuti oleh Persiapan Perkiraan Statusnya Baik Perkiraan Penjualan Untuk Perusahaan Baru Didasarkan Pada Perkiraan Penjualan Dan Rata-rata Industri Yang Baik Atau Pengalaman Memulai Usaha Sejenis Statusnya Sedang Perkiraan Penjualan Untuk Perusahaan Yang Ada Diasarkan Pada Satu Satatan Penjualan Terdahulu Dua Kapasitas Produksi Dan Permintaan Produk Saat Ini Dan Tiga Faktor Apapun Yang Mempengaruhi Kapasitas Produk Dan Permintaan Produk Masa Depannya Statusnya Baik Lalu Yang Kedua Identifikasi Performa Laporan Keuangan Untuk 2.1 Laporan Performa Diidentifikasi Yang Pertama Performa Labar Rugi Statusnya Baik Performa Pendapatan Dan Performa Statusnya Sedang Lalu Terakhir Performa Arus Statusnya Baik Untuk 2.2 Rasio Analisis Diidentifikasi Yang Pertama Liquiditas Statusnya Baik Efisiensi Operasinya Statusnya Sedang Dan Profitabilitas Statusnya Baik Diidentifikasi Yang Pertama Liquiditas Statusnya Baik Efisiensi Operasinya Statusnya Sedang Dan Profitabilitas Statusnya Baik Rekomendasinya Direkomendasikan Perusahaan Dapat Memperbaiki Beberapa Hal Yang Mas Kurang Baik Agar Dapat Berguna Sebagai Bahan Pertimbangan Peningkatan Kinerja Keuangan Perusahaan Di masa Mendatang Dan Terus Mengembangkan Hal Yang Sudah Berjalan Dengan Baik Agar Dapat Terus Memperkuat Keuangan Perusahaan Lalu Yang Terakhir Saya Akan Mempresentasikan Buku Kerja Ketiga Saya Tentang Mengembangkan Dan Mengelola Tim Usaha Baru Lalu Untuk Langkah Yang Pertama Kinerjanya 1.1 Kategori Okupasi Diidentifikasi Sesuai Dengan Persyaratan Bisnis Sebagaimana Diguraikan Dalam Rencana Bisnis Hasil Rekaman Atau Hasil Analisanya Yang Pertama Lewangan Kerja Barista Yaitu Ada Empat Orang Dan Kasih Ada Dua Orang 1.2 Tanggungjawab Okupasi Diidentifikasi Untuk Bertanggungjawab Dalam Pesanan Tamu Memelihara Kenyamanan Dan Kebersihan Area Outlet Tugas Okupasi Diidentifikasi Untuk Tugas Boba Rista Menyiapkan Dan Membuat Minuman Boba Berbagai Rasa Sesuai Pesanan Customer Bertanggungjawab Atas Kebersihan Outlet Boba Dan Tugas Kasih RIT Melakukan Transaksi Keuangan Dengan Tamu Secara Ramah Cepat Dan Akurat Dan Mencatat Pesanan Customer Dengan Jelas Persyaratan Okupasi Diidentifikasi Untuk Persyaratannya Pria Atau Wanita Ijazah Minimal SMA Atau SMK Pengalaman Minimal Satu Tahun Di Bidangnya Jujur Teliti Past Learner Dan Mampu Bekerja Di bawah Tekanan Dan Bagus Dalam Timur Mampu Bekerja Di bawah Tekanan Dan Bagus Dalam Timur Lalu Satu Titik Lima Kebutuhan Pelatihan Okupasi Diidentifikasi Untuk Pelatihan Karyawan Dilakukan Selama Dua Minggu Untuk Mengetahui Cara Kerja Karyawan Apakah Sesuai Oso Tidak Lalu 1.6 Jumlah Tenaga Kerja Diidentifikasi Untuk Setiap Okupasi Jumlah Tenaga Kerja 6 Orang Baris Tempat Orang Dan Kaset 2 Orang 1.7 Perkiraan Melibat Kerja Diidentifikasi Untuk Setiap Okupasi Jam Kerja 8 Jam Diharap Untuk Datang Ke Outlet 30 Menit Sebelum Kerja 1.8 FTE Atau Full Equivalent Diidentifikasi Untuk Setiap Okupasi Analisanya Waktu Kerja Seluruh Karyawan Sama 1.9 Perkiraan Durasi Kontrak Diidentifikasi Untuk Setiap Okupasi 1.9 Kontrak Kerja Selama 2 Tahun Dan Kedua Rekrutmen Pelantikan Pelatihan Dan Mempertahankan Tim 2.1 Rencana Seleksi Dibuat Berdasarkan Kriteria Seleksi Kebutuhan Bisnis Dan Persyaratan Hukup Analisanya Rencana Seleksi Yaitu Saluran Dan Teknologi Yang Tepat Mengiklankan Lowongan Untuk Kebutuhan Staff Mengadakan Panel Seleksi Mengembangkan Pertanyaan Wawancara Pelamar Tepilih Lalu Jadwalkan Wawancara Dan Beritahu Orang Yang Relevan Tentang Waktu Tanggal Dan Tempat 2.2 Proses Seleksi Dilakukan Sesuai Dengan Kebijakan Dan Prosedur Bisnis Proses Seleksi Mencakup Yaitu Saya Memilih Proses Wawancara Dan Melayakan Kandidat Berdasarkan Kriteri Seleksi Yang Disepakati Diskusi Penilaian Dengan Anggota Panel Seleksi Lainnya Memperbaiki Bias Dan Penyimpangan Dari Prosedur Yang Disepakati Dan Bernegosiasi Untuk Kandidat Pilihan Lalu Hubungi Pengambil Keputusan Untuk Laporan Pengambil Keputusan Lalu Menyiapkan Laporan Seleksi Dan Membuat Rekomendasi Kepada Personel Senior Untuk Penunjukan Dan Melengkapi Dokumentasi Yang Diperlukan Sesuai Dengan Prosedur Organisasi Dengan Memperhatikan Kerahasiaan Dan Persyaratan Privasi Lalu 2.3 Internalisasi Atau Induksi Anggota Tim Dilakukan Untuk Menyadari Tanggung jawab Dan Persyaratan Kinerja Mereka Sesegarang Mungkin Dan Mengambil Kesempatan Untuk Melatih Anggota Tim Yang Tidak Terbiasa Dengan Prosedur Bisnis Analisanya Mencakupi Menyediakan Kandidat Yang Berhasil Dengan Kontrak Kerja Dan Dokumentasi Lainnya Memberitahu Manager Dan Tim Kerja Tentang Penunjukan Baru Memberitahu Manager Dan Staff Tentang Tanggal Mulai Kandidat Dan Membuat Pengaturan Administratif Yang Diperlukan Untuk Pembayaran Dan Pencatatan Karyawan Lalu Yang Terakhir Mengatur Pelantikan Kandidat Yang Berhasil Sesuai Dengan Kebijakan Organisasi Yang Ketiga Memenuhi Kewajiban Hubungan Industrial Tiga Tip Satu Hak Dan Kewajiban Di tempat Kerja Dari Pemberi Kerja Dan Karyawan Diidentifikasi Sesuai Dengan Persyaratan Hukum Dan Kode Praktik Hak Dan Kewajiban Di tempat Kerja Dari Pemberi Kerja Dan Karyawan Mencakupi Saya Memilih Hak Memperoleh Upah Hak Mendapatkan Kesempatan Dan Perlakuan Yang Sama Hak Mendapatkan Pelatihan Kerja Hak Penempatan Tanaka Kerja Hak Memilih Waktu Kerja Yang Sesuai Hak Mendapatkan Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Hak Mendapatkan Kesejahteraan Hak Ikut Serta Dalam Serikat Pekerja Atau Buruh Hak Untuk Cuti Hak Khusus Khusus Karyawan Hak Khusus Karyawan Perempuan Lalu Kewajibannya Kewajiban Ketaatan Kewajiban Konfidensialitas Dan Kewajiban Loyalitas Tiga Titik Dua Prinsip Hubungan Industrial Dikembangkan Secara Positif Dan Konstruktif Prinsip Hubungan Industrial Ini Mencakup Kepentingan Bersama Pengusaha Pekerja Atau Buruh Masyarakat Dan Pemerintah Lalu Kemitraan Yang Saling Menguntungkan Pekerja Atau Buruh Dan Pengusaha Sebagai Mitra Yang Saling Tergantung Dan Membutuhkan Lalu Hubungan Fungsional Dan Pembagian Tugas Kekeluargaan Penciptaan Ketenangan Berusaha Dan Ketentraman Bekerja Lalu Peningkatan Produktivitas Dan Peningkatan Kesejahteraan Bersama Yang Keempat Mengelola Staff 4.1 Alasan Pengembangan Staff Diidentifikasi Yaitu Saya memilih Efisiensi Konsistensi Keluhan Dan Kepercayaan Diri Yang 4.2 Strategi Program Pengembangan Staff Dikembangkan Analisisnya Saya memilih Memparikan Kesempatan Pada Setiap Karyawan Untuk Menyalurkan Ide Dan Gagasan Pribadi Mereka Memberikan Penghargaan Atau Reward Kepada Karyawan Dan Mengadakan Program Pelatihan Melalui Karyawan Program Pengembangan Staff Saya memilih Pelatihan Dan Pengembangan Profesi 4.3 Program Pelatihan Dilakukan Saya Memilih Pelatihan Induksi Orientasi Pekerjaan In Service Education Lalu Ada Pelatihan Untuk Fungsi Khusus 4.4 Evaluasi Dilakukan Terhadap Strategi Dan Program Pengembangan Staff Di Evaluasi Evaluasinya Saya memilih Identifikasi Dan Libatkan Pemangkuk Kepentingan Utama Dan Jelaskan Kegiatan Dan Tujuan Pengembangan Staff Lalu Tentukan Tujuan Dan Pertanyaan Evaluasi Anda Sambil Mengidentifikasi Indikator Yang Anda Ukur Lalu Analisis Dan Tafsirkan Hasil Untuk Dibagikan Dan Gunakan Temuan Anda Secara Efektif Lalu Yang Kelima Meninjau Kinerja Tim 5.1 Hasil Kinerja Diidentifikasi Kesesuaiannya Dengan Kinerja Bisnis Hasil Kinerjanya Saya Memilih Pencapaian Tujuan Dan Sesaran Yang Telah Ditentukan Sebelumnya Lalu Efisiensi Penggunaan Sumber Dari Dalam Menghasilkan Barang Dan Biasa Lalu Kualitas Barang Dan Biasa 6.2 Kompetensi Diidentifikasi Untuk Meningkatkan Kerja Tim Kompetensi Yang Saya Pilih Pengetahuan Keterampilan Dan Sikap Lalu 5.3 Tingkat Pergantian Staff Diidentifikasi Saya Memilih Rendah Di Bawah 15% 5.4 Kepumpakan Tim Diidentifikasi Dalam Meningkatan Kinerja Proyek Secara Keseluruhan Saya Memilih Kolaborasi Kerjasama Dan Kompetisi Bekerjasama Lalu Ada Rencana Staffing Total Tenaga Kerja Yang Diantisipasi Kategori Ocupasinya Yang Pertama Ada Pemilik Atau Owner Bertanggung Jawab Untuk Mengembangkan Strategi Bisnis Pengembangan Strategi Pemasaran Harus Terus Diperbarui Sehingga Dapat Mencapai Hasil Yang Maksimal Hal Ini Menjadi Tanggung Jawab Owner Untuk Bisa Memenuhi Fisi Perusahaan Memimpin Perusahaan Pemilik Perusahaan Tentu Harus Menjadi Pemimpin Serta Memastikan Industrinya Berjalan Dengan Lancar Tugasnya Membuat Peraturan Perusahaan Melakukan Koordinasi Dan Pengendalian Segala Bentuk Kegiatan Dibilang Administrasi Keuangan Atau Kepegawaian Lalu Mengkoordinasikan Dan Mengendalikan Kegiatan Pengadaan Dan Peralatan Perlengkapan Perusahaan Lalu Membuat Peninsana Untuk Mengembangkan Sumber-sumber Pendapatan Serta Pembelanjaan Dan Kekayaan Perusahaan Jumlah Tenaga Kerjanya Satu Lalu Ada Manager Bertanggungjawab Terhadap Jalanya Operasional Cafe Menentukan Dan Mengkoordinasi Jumlah Kebutuhan Operasional Cafe Bertanggungjawab Terhadap Proses Produksi Operasional Cafe Lalu Tugasnya Kelola Aspek Bisnis Cafe Mengenegosiasikan Kontrak Pemasok Mengambil Inventaris Dan Memesan Kembali Persediaan Lalu Mengelolah Anggaran Dan Menetapkan Tujuan Lalu Memperkerjakan Dan Melatih Staff Untuk Memberikan Layanan Terbaik Kepada Pelanggan Lalu Membuat Jadwal Yang efektif Dan Menyelesaikan Konflik Dengan Cepat Untuk Memastikan Bahwa Cafe Dikelola Dengan Baik Selama Jam Sibuk Lalu Menetapkan Menegakkan Kontrol Kualitas Keamanan Dan Memastikan Lisensi Diperbarui Dan Sejalan Dengan Undang Undang Saat Ini Lalu Persyaratannya Minimal Pendidikan S1 Atau D3 Semua Jurusan Diutamakan Jurusan Perhotelan Atau Manajemen Bisnis Good Attitude Dan Good Looking Mempunyai Keterampilan Komunikasi Bahasa Inggris Dan Mempunyai Kemampuan Untuk Meredakan Situasi Tegang Dengan Tenang Jika Ada Suatu Konflik Dan Mampu Menyelesaikan Masalah Dengan Bijah Kebutuhan Pelatihannya Satu Orang Jumlah Tenandanya Satu Orang Perkiraan Mulai Bekerja Yaitu Satu Minggu Setelah Masa Training Dan Lahan Untuk Membuat Minuman Bertanggung Jawab Atas Kebersihan Dan Kerapian Area Kerja Lalu Bertanggung Jawab Atas Inventaris Peralatan Dan Perlengkapan Pelayanan Lalu Tugasnya Memberikan Layanan Pelanggan Yang Sangat Baik Selalu Berusaha Menuju Kepuasan Pelanggan Terbaik Sambut Pelanggan Dan Sajikan Menu Buat Saran Berdasarkan Preferensi Mereka Dan Menerima Dan Melayani Pesanan Dengan Tepat Tepat Waktu Dalam Membuat Pesanan Teliti Dan Mempunyai Skill Di bidang Tersebut Kebutuhan Pelatihannya Dua orang Jumlah Tenaga Kerjanya Empat Orang Untuk Perkiraan Mulai Bekerjanya Yaitu Satu Minggu Setelah Masa Training Dan Orientasi Untuk FTE 8 Jam Dan Kontrak 2 Tahun Lalu Yang Terakhir Ada Kasir Bertanggung Jawab Atas Transaksi Penjualan Di Dan Menyetorkan Uang Hasil Transaksi Penjualan Dan Serah Terimasi Lalu Bertugas Untuk Memelihara Fungsi Komputer Kasir Dan Print Tragik Duga Alat Lainnya Melakukan Pencatatan Setiap Transaksi Melakukan Penjualan Produk Serta Penerimaan Pembayaran Membantu Konsumen Untuk Memberikan Informasi Terkait Suatu Produk Dan Melakukan Pengecekan Barang Sebelum Diserahkan Ke Pelanggan Lalu Persyaratannya Perhatiannya Satu Orang Jumlah Tenangganya Dua Orang Untuk Perkiraan Mulai Bekerjanya Lima Hari Setelah Masa Training FTE 8 Jam Dan Kontrak 2 Tahun Sekian Informasi Yang dapat Saya berikan Terima Kasih Atas Perhatian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh